Sekarang ini saya melihat banyak sekali youtuber pemula yang baru masuk ke dunia youtube yang dia merasakan down, dilema, ataupun galau, ya bisa dikatakan patah semangat. Ketika dia banyak mendengar bahwasannya youtuber-youtuber yang sudah besar, yang sublimenya sudah ratusan ribu, bahkan juga view-nya sudah berjuta-juta, bahkan juga puluhan juta, dan ternyata terkena dismonetisasi. Bahkan juga sekarang ini nggak sedikit yang pengajuan monetisasi, akan tetapi itu ditolak monetisasinya. Di sini teman-teman jangan sampai patah semangat lagi untuk bisa menjadi youtuber, untuk menuju goalnya yang pasti teman-teman ingin mendapatkan hal yang seperti ini. Di sini saya akan berikan triknya bagaimana teman-teman bisa lebih semangat, dan yang paling terpenting, waktu teman-teman ketika menjadi youtuber ini tidak terbuang sia-sia, dan saat pengajuan monetisasi nanti, itu teman-teman bisa lolos monetisasi. Sebelumnya, seperti biasa, buat teman-teman yang sudah masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Dan juga, tak lupa ini nih ya, kopi hidung ya, walaupun tinggal saparapat deh, ya. Kebetulan sekarang ini bukan di alam terbuka, dan sekarang ini suasanya lagi malam hari, dan di luar sana itu banyak sekali anak-anak yang lagi bermain, ya nanti beresik, ya. Jadi nggak apa-apa ya, di luar, eh di dalam ruangan dulu ya. Ciklah kita coba nulasati kopi hidungnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mantap ya, kopi hidungnya. Di sini saya mencoba mengarahkan teman-teman, agar waktu teman-teman di Youtube ini, itu tidak terbuang sia-sia. Bahwasannya, pastinya teman-teman itu sudah banyak mengedit, bahkan juga syuting ya, membuatkan video dengan waktu yang mungkin dikatakan hingga sebentar ya, pastinya lama. Nah, saya ingin mudah-mudahan, waktu teman-teman itu tidak terbuang sia-sia, ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan syarat monetisasi, dan nantinya itu bisa lolos monetisasi. Di sini saya himbau terlebih dahulu, bahwasannya, platform Youtube ini, itu berbeda dengan platform-platform yang lainnya, seperti halnya saya sebut saja, TikTok, Capcut, dan yang lainnya ya. Nah, kalau untuk di Youtube ini, itu ada yang namanya monetisasi, berbeda dengan platform-platform yang lainnya, yang itu tidak ada dikatakan monetisasi. Kalau ada hubungannya monetisasi itu kan hubungannya dengan duit ya, nah kalau ada dengan hubungannya duit, itu pasti agar riskan ya. Nah, maka dari situ, si Youtube itu sebetulnya ingin melihat kekreatifan teman-teman dalam membuatkan sebuah video. Teman-teman sebetulnya bisa ya, membuat video apapun. Yang penting itu tidak melanggar dari kebijakan Youtube. Akan tetapi, kalau untuk ingin dimonetisasi, nah maka dari situ ada syaratnya lagi, bahwasannya video kita itu jangan sampai konten berulang, dan juga konten yang digunakan ulang. Mungkin teman-teman, ketika teman-teman itu mengupload video di platform-platform yang lainnya, yang itu dikatakan konten berulang ya, yang itu video hanya tanpa narasi, hanya sebuah back sound saja. Nah, kenapa di platform-platform yang lainnya, itu bisa mendapatkan video yang banyak? Nah, di Youtube pun sebetulnya, jika teman-teman membuatkan video yang seperti konten berulang, yang hanya back sound saja, tanpa ada narasi, sebetulnya teman-teman juga bisa mendapatkan penonton ya. Tapi, hanya saja untuk dimonetisasinya, nah disitulah kendalanya. Triknya seperti ini, agar teman-teman bisa lolos monetisasi, yaitu adalah hindari membuatkan konten yang berulang. Tentang konten berulang ini, banyak sekali yang bertanya-tanya, seperti halnya, Bang, kalau kita menggunakan back sound ya, musik yang sama, lalu juga background ya, tampilan belakang yang sama, lalu intro yang sama, dan outro yang sama, apakah itu nantinya video kita itu dikatakan konten berulang? Nah, untuk keempat hal ini, Youtubenya sudah mengatakan bahwasannya hal itu wajar teman-teman gunakan ya, mau back sound yang sama, background yang sama, intro outro yang sama, hal itu teman-teman boleh lakukan, dan itu tidak termasuk konten yang berulang. Yang terpenting, isi video teman-teman itu berbeda ya, walaupun backgroundnya sama, tapi tetap isinya itu harus berbeda, nah itu aman kalian lakukan. Nah, yang tidak aman dilakukan, yaitu adalah video kita yang hanya gambar saja bergerak tanpa ada suara narasi ya, narasi ya maksudnya, bukan suara hanya jeduk-jeduk seperti itu ya, tapi tidak ada narasinya, nah itu adalah konten berulang, yang mungkin teman-teman banyak sekali melihat di platform-platform yang lainnya, seperti Capcut ataupun di TikTok, yang itu tulisannya hanya satu jam belum paham, nah itu kan nggak ada narasi nilai apapun ya, nggak ada nilai tambah apapun, nah itu kalau di Youtube, itu bisa terkena konten berulang. Untuk contohnya, mungkin saya sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh dari konten berulang tersebut. Salah satu contoh yang seperti ini ya, yang dia tidak menimbulkan suara dia sendiri ya, yang hanya zoom in, zoom out gambar saja dengan kata-kata dan juga dengan back sound, nah itu bisa termasuk konten berulang. Nah, kalau di video yang bergerak seperti itu, itu ada suara narasi dari kita sendiri, nah itu tidak dikatakan konten berulang. Dengan kata lain, si Youtube itu ingin teman-teman memiliki kreativitas ya, kreativitas yang ada usahanya yang bukan membuat video dari template-template otomatis. Nah, kalau yang video tanpa ada narasi, maka si Youtube itu memikir bahwasannya, video yang kalian buat itu adalah video yang dari hasil editing menggunakan template otomatis. Nah, si Youtube tidak ingin kalian seperti itu. Tapi, Youtube itu ingin teman-teman melihat kreativitasnya dalam membuatkan video, yang nantinya kan bisa dimonetisasi ataupun mendapatkan penghasilan. Lalu, bagaimana kalau kita sudah terlanjur banyak membuatkan video-video yang bisa dikatakan konten berulang, yang sekarang ini tidak ada narasi di video kita sendiri, nah teman-teman bisa menambahkan video-video teman original kalian ya, yang itu dengan menggunakan suara narasi kalian sendiri. Ataupun mungkin kalian bisa menggunakan suara robot ya. Nah, banyak yang mengatakan suara robot itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, sebetulnya bisa ya. Yang terpenting itu ada nilai tambahnya. Dan untuk kata-katanya itu bukan ngambil dari feed iklan-iklan dari media sosial, ataupun dari situs-situs yang lainnya. Nah, itu kalian boleh lakukan. Lalu, bagaimana kalau saat pengajuan monetisasi itu teman-teman ditolak? Padahal video yang kita buat itu adalah original buatan kita sendiri. Tapi YouTube mengatakan itu konten berulang. Nah, di sana teman-teman memiliki opsi untuk pengajuan banding. Nah, untuk pengajuan bandingnya, saya sudah berikan ya contohnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat saja di video yang ini ya. Langsung masuk ke sana. Terima kasih dari saya. Walaupun singkat, semoga saja ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sukses buat kita bersama.